Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSIMT, di mana pada pertemuan dua mata kuliah pengambilan dan pengolahan data atau disingkat PPD ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep of experiment yang saya ambil bahannya dari buku Montgomery yang sudah saya share kepada Anda sekalian di minggu sebelumnya. Oke, baiklah. Saya akan pertama menjelaskan dari eksperimen. Di sini mungkin tidak saya translasi dari bukunya, karena untuk menghindari mistranslasi dan juga sekalian supaya saya mengajarkan kalian dari bahasa Inggrisnya langsung, tapi tetap akan saya jelaskan juga step by step atau intisari dari isi dari buku Montgomery tersebut. Oke, saya lanjut ya. Jadi, eksperimen. Eksperimen adalah a test or series of tests in which purposeful changes are made to the input variables of a system or process so that we may observe and identify the reasons for change in the output response. Oke, cukup jelas. Jadi, intinya eksperimen di sini adalah suatu tes atau rangkaian tes di mana kita melakukan perubahan-perubahan pada variable input dari sistem atau proses sehingga kita dapat mengidentifikasi efek terutama dari perubahan tersebut di response outputnya. Nah, lanjut. An eksperimen is designed and undertaken to answer a set of questions about the process or system. Jadi, eksperimen ini didesain dan juga kita lakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari proses atau sistem ini, terutama ada tiga ini. Yang pertama, what input variables are influencing the response? Jadi, apa saja sih variable input yang mempengaruhi response tersebut? Yang kedua, how can we set the input variable to obtain an optimum response? bagaimana kita men-setting atau input variable-nya tersebut untuk mendapatkan respon yang optimumnya? Yang ketiga, how sensitive the response is to change an input and disturbance variable? Jadi, seberapa sensitif sih respon tersebut terhadap perubahan dalam input dan juga variable disturbance? Tiga itu intinya dalam eksperimen yang secara metode statistik ini. Oke, itu sekilas mengenai eksperimen. Supaya lebih jelas, akan saya jelaskan dari bagannya ini, bagan eksperimen. Jadi, input-output structure of an eksperimen itu dimulai dari kita memasukkan variable input ke dalam proses ini. Lalu, dalam proses tersebut kita adakan, ada namanya disturbansi, baik itu controllable dan juga uncontrollable. Hasilnya adalah, outputnya adalah response. Respon ini adalah yang kita analisa, terutama secara statistik. Itu kira-kira gambaran dari eksperimen secara statistik ini. Oke, saya lanjut ya. Strategi of experimentation. Strateginya. Jadi, by definition, secara definisi itu adalah the overall approach in planning and conducting the experiment. atau pendekatan secara overall atau garis besar dalam perencanaan dan juga pelaksanaan eksperimen tersebut. Nah, di chapter 1 Montgomery, itu adalah When trying to measure the effect of several input variables on an input, we may consider the following alternative eksperimen. Jadi, ketika kita mencoba mengukur efek dari beberapa input variable terhadap inputnya, kita juga bisa melakukan beberapa eksperimen alternatif yang ada tiga ini. Base guess approach, yaitu pendekatan dengan dugaan terbaik. One fracture at a time approach, yaitu dengan baseline dan perturbasi. Dan juga, factorial design. Di mana, atau design factorial, di mana kita memvariasikan seluruh variable secara simultan. Oke. Jadi, ini strategi dasar untuk kita melakukan eksperimen. Saya lanjut ya. Next. Nah, prinsip dasarnya dari suatu eksperimen, ini. Statistical design of eksperimen adalah The process of planning of the experiment so that the appropriate data that can be analyzed by statistical methods resulting in valid and objective conclusion. Jadi, suatu proses perencanaan dalam eksperimen sehingga data yang sesuai dapat dianalisa dengan metode statistik dan akan menghasilkan kesimpulan yang valid dan juga objektif. Lanjut. When the problem involves data that contain experimental errors, statistical method is the only objective approach analysis. Jadi, ketika kita ada suatu problem atau masalah yang berhubungan dengan data yang terutama ada experimental error atau galat, yang salah satu metode yang paling pas untuk analisanya adalah metode statistik ini. Ada dua aspek eksperimen. Two aspects of experiment is design of experiment, atau DOE, design experiment, dan juga statistical analysis of the data, analisa statistik di mana tergantung secara direct, secara langsung terhadap design yang digunakan. Nah, intinya atau utamanya ada tiga prinsip utama dalam experimental design, atau ED. Three basic principles of experimental design adalah tiga. Replication, randomization, dan blocking. Oke? Saya akan jelaskan satu persatu ini di slide berikutnya. Next ya. Replication, atau replikasi. Secara definisi itu adalah repetition of the basic experiment. Jadi, pengulangan berulang kali dari eksperimen dasar yang kita lakukan. Ini beda ya, bukan dengan duplo, jadi bukan pengukuran berulang dari... Nah, saya bacakan dulu. Not the same as a repeated measurement of the experimental output. Example, perform titration on one batch of the sample three times. Jadi, bukan pengukuran berulang dari hasil eksperimen. Jadi, bukan misalnya kita melakukan satu kali eksperimen, lalu kita ukur tiga kali, bukan seperti itu. Tapi kita, misalnya, titrasi, kita lakukan titrasi dalam satu batch, itu tiga kali. Terus pengukuran juga tiga kali juga. Kira-kira seperti itu. Oke? Jelas ya? Nah, lanjut. Replication is an absolute necessity to obtain a measure of the experimental error or experimental precision, so as to enable us to measure the variability between and within runs. Jadi, utamanya untuk mengukur experimental error atau galat ini. sehingga kita dapat mengukur variabilitas di antara run atau eksperimen yang kita lakukan tersebut. Dari replikasi tersebut. Tentunya sudah tahu kan galat itu apa atau experimental error itu apa. Saya lanjut ya ke yang berikutnya. Randomization. Saya bacakan dulu. Jadi, randomization is allocation of experimental materials and the order in which individual runs are to be performed are randomly determined. Jadi, suatu alokasi dari material eksperimen dan juga urutan pelaksanaannya itu dilakukan intinya secara random. Next, statistical methods require that the observation for error or errors be independently distributed random variables. Jadi, metode statistik itu biasanya butuh observasi dari random variablenya. Dan, also, very useful to average out mises effect or systematic bias. Jadi, ini sangat berguna randomization ini untuk me-average out atau menyeimbangkan atau pukul rata dari efek-efek gangguan atau systematic bias. Kira-kira seperti itu untuk randomization ini. Next, yang terakhir adalah blocking. Saya jelaskan dari block itu apa sendiri. Jadi, a block is a set of relatively homogenous experimental conditions. Example, same batch of raw materials, same day, same operator, etc. Jadi, suatu block itu adalah suatu set dari kondisi eksperimen yang secara relatif itu homogen. Misalnya, batch dari raw material yang sama, lalu di hari yang sama, di operator yang sama, dan lain-lain. Jadi, satu set kondisi eksperimen yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk apa sih blocking itu? Blocking is used to reduce variability from nuisance factors, which is factors that may influence the emission response, but in which we are not directly interested. Jadi, blocking ini secara utamanya itu digunakan untuk menurunkan variabilitas dari faktor pengganggu ini, atau nuisance factor ini, yang merupakan secara definisi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi respon, walaupun secara tidak langsung. kira-kira seperti itu ya, untuk tiga prinsip dasar experimental design ini. Nah, by chronology atau secara guidelines-nya, step by step untuk design experiment itu ada tujuh. Nah, yang pertama adalah recognition and statement of the problem. identifikasi masalah. Kita mesti tahu dulu masalahnya apa sih, yang utama yang akan kita teliti itu, atau kita eksperimenkan itu apa. Number two, choice of factors, levels, and range. Jadi, kita pemilihan dari faktor-faktor, levelnya, dan juga cakupan masalahnya itu seperti apa. Jadi, intinya sih range, atau misalnya faktor-faktor yang kita bahas dalam masalah tersebut, apa saja. Number three, selection of the response variable. Jadi, kita dari situ, kita pilih juga variable response-nya apa saja. Dari faktor-faktor yang kita pilih, kita tentukan ini, lalu kita tentukan juga response yang kita harapkan itu apa sih, di step ketiga ini. Yang keempat, Number four, choice of experimental design. Jadi, kita pilih dari situ, mau design experiment itu seperti apa. Dari tiga yang tadi yang saya jelaskan. Next, nomor lima, Number five, performing the experiment. Ya jelas, setelah kita menentukan design experiment-nya, kita lakukan experiment-nya. Setelah dilakukan, next adalah number six, statistical analysis of the data. Jadi, dari data experiment yang kita dapatkan, kita lakukan analisa secara statistik. Oke, dari situ barulah kita dapatkan number seven, conclusions and recommendations, kita dapatkan kesimpulan, dan juga saran-saran dari, yang bisa kita sarankan dari, hasil-hasil analisa kita, terutama dari analisa statistik. Kenapa nomor empat dan enam saya garis, bukan garis bawahi, saya tebalkan seperti ini, saya bold, karena itulah fokus dari kuliah kita di PPD ini. Pemilihan design experiment-nya, dan juga, analisa statistik dari data-data yang didapat. Oke, kira-kira seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan di awal pertemuan ini. Lebih lengkapnya, bisa dibaca langsung di buku Montgomery tersebut. Ini saya jelaskan secara overview-nya saja. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.